Perjalanan menuju desa Telkum, Kecamatan Junrujo, Malang. Persembahan dari kelompok delapan, mata kuliah sosiologi pedesa. Yang mana atur kepala desa Junrujo. Ada pun luas wilayah, 7,65 km persidupan. Untuk kegiatan orang tua ataupun remaja, anak-anak disitu, apa aja? Kalau orang tua ya ke ladang ya, jatuh kanam, petani. Kalau untuk yang muda ya swasta semua, banyakkan swasta. Banyak sekali destinasi yang ada di desa ini, seperti memetik jeruk, biopark, predator fun park, dan lain-lain. Di desa ini juga terbilang masih asli walaupun sudah terjadi pembangunan yang begitu besar. Ada pun gambaran dari pekerjaan di desa terluku seperti bercocok tanam, bertani, bertenak seperti bertenak bebek, sapi, kambing, dan lain-lain. Kalau namanya protifikasi ataupun pembeda-bedaan atau lapisan-pembedaan, misalnya dari kepala desanya, dari RTLW ataupun masyarakatnya itu ada perbedaan-perbedaan. Itu gitu. Ya kalau dihormatisi dia memang dia. Pasti. Dan kalau masalah apanya itu juga sama lah, benar juga sama-sama. Di desa ini, tindakan kriminalitas juga terbilang berbeda. Pengangguran di desa terhukum bisa dikatakan persentasinya benar. Ada pun tim kami, Sularso, Emas, Intan, Nadila. Selamat menikmati.